Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kesemuanya Bagaimana kabar anda pada hari ini Semoga pada hari ini anda semuanya sehat Wahabiat Bisa ikut belajar online bersama-sama dengan saya Saya Puncar Ojat Mekong Akan memberikan materi prakarya dan kewirausahaan Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas pada bab satu Yaitu Wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal Sebelum kita memasuki bab satu Wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal Kita harus lebih dahulu tahu tentang jenis-jenis pasar Berdasarkan luas wilayahnya Anda tahu jenis-jenis pasar berdasarkan luas wilayahnya? Mari kita bahas bersama-sama Yang nomor satu adalah pasar internasional Namanya pasar internasional berarti luas wilayahnya adalah global seluruh dunia Jadi Pasar yang berada di seluruh dunia Kemudian apakah yang akan dipasarkan di pasar internasional ini? Jadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh dunia Kemudian yang nomor dua adalah pasar regional Dinamakan pasar regional Karena pasar ini terjadi atau berada di wilayah daerah atau negara-negara tertentu Seperti kawasan Asia Tenggara Kawasan Timur Tengah Kawasan Afrika Kawasan Amerika Jadi Hanya berlaku di daerah tertentu Atau di wilayah negara tertentu saja Jadi pasar di Asia Tenggara Apakah yang dibutuhkan oleh Bangsa-bangsa di Asia Tenggara? Yaitu namanya pasar regional Kemudian yang nomor tiga adalah pasar nasional Namanya nasional berarti di wilayah suatu negara Karena di Indonesia berarti pasar yang terjadi di Indonesia Apakah yang dibutuhkan oleh Indonesia? Pasar di Indonesia Jadi barang-barang atau produk-produk apa saja yang dibutuhkan di pasar nasional Indonesia Kemudian yang nomor empat adalah pasar lokal Dinamakan pasar lokal karena terjadi atau berlaku di daerah tertentu Kalau kita berada di daerah Nganjuk Jadi pasar yang ada di Nganjuk Contohnya pasar berambang itu adanya di lokal Sukomoro Pasar sapi adanya di Bagor Jadi lokal saja Lokal wilayah Nganjuk Kabupaten sekupnya Jadi yang terjadi di wilayah Nganjuk Pasar berambang Sukomoro Pasar sapi ada di Bagor Kemudian yang nomor lima adalah pasar tradisional Namanya tradisional Jadi sekupnya lebih kecil dan menyeluruh Ada di daerah-daerah Dan menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat atau daerah Bisa bahan pokok Beras Kemudian gula Kemudian Garam Dan lain-lain Yang dibutuhkan oleh di lokal itu saja Sesuai dari kebutuhan di daerah tersebut Jadi pasar tradisional adalah pasar yang ada di sekitar kita Yang menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari Dan produk-produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar Kemudian langsung saja tugas Tugas Jelaskan dan berikan contoh dari masing-masing pasar menurut luas wilayahnya Jelaskan dan berikan contoh dari masing-masing pasar menurut luas wilayahnya Kemudian tugas nanti dikirim Melalui email Mrkun67atjau.co.id Selamat mengerjakan Semoga kalian suset Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh